Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makanya duduk manis dengerin ya Alkitab memang menulis seperti itu Ada surga satu pintu Ada juga surga dua belas pintu Ya Ikut belajar Alkitab ya biar ngerti ya Mari kita bahas Surga satu pintu Wahyu empat ayat satu Sesungguhnya Sebuah pintu Terbuka di surga Ya Frase kata sebuah pintu Ya Itu bisa berarti Memang hanya ada satu pintu Hanya pokoknya hanya satu pintu saja Atau Satu pintu dari banyak pintu Kan begitu kan Ya Maka Maka terbukalah Sebuah sesungguhnya Sebuah pintu terbuka di surga Itu bisa Memang cuma pintunya satu Bisa juga satu dari banyak pintu yang dibuka Untuk cross check ini Kita harus lihat Matius 7 ayat 14 Karena sesaklah pintu Dan sempitlah jalan Menuju kehidupan Coba di cross check ya Matius 7 ayat 14 Atau ayat 13 ya Pokoknya antara itulah ya Jadi dapat disimpulkan Memang itu surga dengan Hanya Satu pintu Karena Sesaklah pintu Sempitlah jalan menuju Kehidupan Dimana letak surga Yang satu pintu itu Yesaya 66 ayat 1 Dan Kisah para rasul 7 ayat 49 Langit adalah Tah taku Bumi adalah Tumpuan kakiku Itulah Surga yang satu pintu itu Surga itu melingkupi Seluruh Jagat raya Apa yang dimaksud Dengan kunci Kerajaan surga Itu sama sekali Bukan kunci Pintu surga Kunci kerajaan surga Bukan kunci Pintu surga Matius 16 ayat 19 Tolong di cross check Kalau saya salah ya Yesus berkata Kepadamu Akanku berikan Kunci Kerajaan surga Yang dimaksud adalah Roh kudus Sama sekali Bukan kunci Pintu Nah mari kita bahas Surga 12 pintu Wahyu 21 Ayat 13 Sebelah Timur Utara Selatan Barat Masing-masing Tiga pintu Gerbang Berarti Ada 12 Pintu Gerbang Di surga itu Itu Surga yang mana ya Yang ada 12 pintu Gerbangnya itu Itu adalah Surga Yerusalem Baru Wahyu 21 Ayat 9 Sampai 27 Dimana Letak Surga Yerusalem Baru itu Kelak Di Bumi Yang Baru Wahyu 21 Ayat 1 Sampai 8 Nah mari kita Kita Bandingkan ya Surga Di langit Diturunkan Ke Bumi Baru Ada Setidaknya 6 Perubahan Surga Yang di Langit Langit adalah Tahtaku Bumi adalah Tumpuan Kakiku Diturunkan Ke Bumi Baru Yang nanti Dinamai Namanya Menjadi Yerusalem Baru 1 Buminya Beda Ya Surga Yang sekarang Yang di Langit Itu Buminya Masih Bulat Ya Yesaya 40 Ayat 22 Sedangkan Nanti Yerusalem Baru Itu Diturunkannya Ke Bumi Baru Yang Datar Nomor 2 Ukurannya Beda Surga Yang di Atas Sana Melingkupi Seluruh Jagad Raya Kelak Diturunkan Ya Menjadi Yerusalem Baru Luasnya Kurang Lebih Hanya 3 Setengah Kali Luas Indonesia Nomor Tiga Isinya Beda Ya Surga Di Atas Sana Ada Malaikat Serafim Dan Kerup Dan 24 Tua Tua Ada Juga Baed Allah Wahyu 4 Ayat 2 Sampai 9 Sedangkan Di Yerusalem Baru Kelak 24 Tua Tua Itu Sudah Tidak Ada Juga Tidak Ada Baed Allah Ya Baed Allah Nya Adalah Allah Dan Anak Domba Itu Wahyu 21 Ayat 9 Sampai 27 Nomor Empat Pintunya Pintunya Beda Tadi Sudah Dijelaskan Di Surga Di Atas Sana Cuman Satu Pintu Sedangkan Surga Di Yerusalem Baru Ada 12 Pintu Gerbang Kemudian Yang Kelima Pendukung Kehidupannya Beda Surga Di Atas Sana Pendukung Kehidupan Untuk Manusia Yaitu Dengan Adanya Matahari Dan Pendukung Segala Segala Lainnya Sedangkan Di Yerusalem Baru Tidak Ada Matahari Semua Sinar Pendukung Kehidupan Berasal Dari Sinar Wajah Anak Domba Yaitu Yesus Kristus Nomor 6 Berbeda Interaksi Surga Yang Di Atas Sana Tidak Bisa Berinteraksi Ketemu Dengan Manusia Di Bumi Sedangkan Surga Di Yerusalem Baru Bisa Penghuninya Itu Berinteraksi Dengan Manusia Di Bumi Bisa Keluar Masuk Dari Dalem Bisa Keluar Tapi Orang Bumi Tidak Bisa Masuk Surga Demikian Salam Pendidikan Tidak Tidak Ada Yang rumit Untuk Memahami Surga Kalau Anda Dibuka Pikiran Mengerti Kitab Suci Masalahnya Adalah Seperti Yang Saya Alami 35 Tahun Tidak Pernah Ada Satupun Hamba Tuhan Yang Mengajarkan Seperti Ini Kita Tidak Pernah Diajari Seperti Ini Oh Ternyata Ada Surga Di Atas Sana Langit Adalah Taktaku Bumi Tumpuan Kakiku Nanti Diturunkan Di Bumi Baru Tidak Pernah Ada 35 Tahun Saya Ikut Tritunggal Saudara Saudara Jadi Saya Ikut Mereka Disesatkan Oleh Mereka 35 Tahun Tidak Main Aku Mau Nantang Semua Para Pendeta Romoh Anda Pernah Denger Cerita Seperti Ini Pernah Denger Ada Surga Satu Pintu Ada Surga 12 Pintu Isinya Beda Dimensinya Beda Pendukung Kehidupannya Beda Bisa Interaksi Beda Juga Dengan Masyarakat Pernah Dengar Seperti Ini Dijamin Tidak Pernah Dengar Kita Bersyukur Bahwa Saya Dibuka Pikiran Untuk Mengerti Kitab Suci Buktinya Semua Sekarang 200 ribu pendeta Di luar sana Sama Romoh Bengong Semua Mau Bantah Ternyata Bener Ayat Alkitab Apanya Yang Mau Dibantah Didengerin Kupengnya Merah Ya ya Para pendeta Sama Romoh Kelihatan Bodoh Banget Yang Dipelajari Teologi Kebenaran Sendiri Pikiran Tumpul Modanya Dengkol Pergi Ke Laut Saja Jadi Pengajar Ikan Duyong Pergi Ke Hutan Saja Jadi Gembala Bedes Ya Saya 35 tahun Disesatkan oleh Yang namanya Super Sesat Maha Sesat Tritunggal Gak pernah Tahu Kayak Gini Bapak Ibu Sudara Anda Masih Menikmati Penyesatan Tritunggal Saya Sudah 35 tahun Apa Kurang Anda Perlu Sampai 50 tahun Kita Nikmati Dulu Pak Penyesatan Tritunggal Kalau Besok Kamu Mati Gimana Masuk Ke Rumah Bapak Bapak Iblis Ikut Sekolah Alkitab Supaya Anda Tahu Dan Anda Mengerti Kebenaran Alkitab Di Baptis Setiap hari Minggu Di Jibubur Dan Di 50 Kota Japan Japan Kami Seluruh Indonesia Minta Di Baptis Supaya Selamat Segala Hormat Kemulian Isu Kristus Satu Satunya Allah Yang Benar Haleluya Amin Tahu Tahu